Selamat pagi Indonesia, selamat datang di Talkshow Kesehatan nomor 1 di Indonesia, apalagi kalau bukan hidup sehat bersama saya, Dr. Ekles. Nah, pekan ini adalah kita memperingati hari stroke sedunia, kalau tidak salah tanggal 29 Oktober kemarin kita memperingati hari stroke sedunia. Ngomongnya soal stroke, kita sudah bersama dengan Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Halo Dr. Keren, selamat pagi dokter. Selamat pagi, apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Penyakit stroke, ya Dr. Nurul, saya rasa masyarakat sudah tahu penyakit yang umum, yang sudah tahu mungkin masyarakat. Tapi mungkin masyarakat bertanya-tanya, Dr. Nurul, apa sih yang terjadi di otak? Nah, fakta mitos yang pertama ini dokter, seseorang alami stroke akibat terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Fakta atau mitos? Fakta, jadi stroke itu ada dua. Ada yang penyumbatan dan ada yang perdarahan, Dr. Ekles. Oke, ada penyumbatan, ada yang perdarahan. Kalau penyumbatan gimana dokter? Oke, jadi kalau penyumbatan itu, si pembuluh darah ini, kalau kita lihat di prosesnya ini, ini ada otak, kemudian ada pembuluh darahnya. Si otak ini, dia mendapat makanan dari pembuluh darah itu. Ketika pembuluh darahnya, kita lihat dulu prosesnya. Ini jantung ya? Ya, ini jantung, kemudian ini ada darah yang menggumpal. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini ketika darah ada yang menggumpal, kemudian ini darah gumpalannya loncat, ceritanya dari jantung. Kemudian nutup, pluk. Ya, ketika dia nemu jalan yang sempit, kecil. Kemudian dia nutup penuh, maka aliran darahnya tidak ngalir ke otak. Sehingga si otaknya ini mati karena tidak dapat makanan. Ini proses penyumbatan yang pertama. Proses penyumbatan yang kedua, dokter Eccles, ada yang namanya aterosklerotik. Aterosklerotik? Apa itu dok? Jadi aterosklerotik ini si pembuluh darah, kalau kita lihat, itu dia membentuk seperti plak. Jadi misalnya anggap ini pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah ini di pinggir-pinggirnya, di bagian dalam, itu terbentuk lumut-lumut. Atau plak tadi, kalau misalnya di selang atau di got, ada yang namanya pinggir-pinggirnya, lumut-lumutnya. Nah, lumut-lumut ini terbentuk karena satu. Satu ini ya, dokter? Ya, seperti ini ya. Satu, karena diabetes mellitus. Yang kedua, karena kolesterol. Jadi kolesterol numpuk di area, oh kalau ini yang perdarahan dokter Eccles. Jadi numpuk di area sininya, gitu ya. Karena penumpukan tadi? Ya, penumpukan karena tadi kolesterol dan sebagainya. Kolesterol, diabetes. Benar, karena proses itu tadi, sehingga aliran darahnya ke pembuluh darah itu mengalirnya sedikit. Jadi lama-lama akhirnya tersumbat, sehingga si otak tidak kebagian makanan. Oke. Itu proses yang penyumbatan. Penyumbatan. Ya, kalau yang ini, ini namanya yang tadi saya bilang, atherosklerotik. Atherosklerotik ya. Ini lumut-lumutnya tadi yang saya bilang, gitu. Jadi ketika seperti ini kan otomatis darah mengalirnya, jalannya secara lambat nih. Jadi alur saya gini, ini kan cepat kecepatannya tinggi sampai sini. Karena menyempi tadi, otomatis tidak maksimal ya. Otomatis tidak maksimal aliran darahnya. Sehingga inilah yang menyebabkan pembuluh darah kita stuck, kemudian menyebabkan otak itu mati, tidak dapat makanan. Kita tahu bersama, pembuluh darah itu membawa darah ke otak salah satunya, sel-sel untuk mendapatkan makanan ya. Berarti yang terjadi di otak seperti apa dokter? Oke, yang terjadi di otak, kalau tadi di gambaran yang tadi kita lihat, itu gambarannya hitam. Ibaratnya mati, dia tidak dapat makanan. Kalau kita ibaratkan taman, tamannya mati, tanamannya mati gitu. Jadi sel-sel otaknya mati, seperti itu. Jadi karena sel-sel otak mati tadi, tergantung yang didapat ya. Sebelah kanan, apa yang rusak yang sebagainya. Oke, dokter yang dokter bilang tadi kan ada diabetes, kolesterol. Nah ini bisa menjadi penyebabnya kan dokter? Nah ini fakta atau mitos dokter? Bahwa hipertensi dapat menyebabkan seseorang alami stroke. Fakta atau mitos? Fakta dokter. Fakta ya? Ini penyebab yang ketiga, hipertensi. Hipertensi seringkali menyebabkan pembuluh darahnya pecah atau stroke perdarahan. Tadi kalau kita lihat proses yang tadi, di gambar tadi. Ketika kita tensinya tinggi terus, otomatis jantung kan dipompa terus ya. Pembuluh darah juga dipompa terus. Lama-lama pembuluh darahnya rapuh. Kemudian terjadilah ruptur. Ruptur itu atau pecah gitu. Pecah lalu terjadilah perdarahan. Oke, hipertensi memang yang penyebab paling sering ya? Benar dokter Eklah. Di stroke ya? Iya. Oke, nah ini dia gambarnya otak tadi ya? Iya. Karena penekanan tadi ya? Penekanan hipertensi. Iya, ini yang penyumbatan tadi sehingga menyebabkan otaknya mati. Kalau kita lihat di gambaran CT scan, ini gambarannya hitam. Iya, itu bagi penderita mungkin hipertensi yang menyaksikan ini betapa pentingnya untuk mengontrol dokter ya? Benar banget dokter Eklah. Oke, dokter fakta mitos selanjutnya nih. Selain penyumbatan, stroke terjadi akibat gangguan pada fungsi saraf yang terjadi di otak. Fakta atau mitos? Fakta. Jangan dijawab dulu dokter. Oke. Pemirsa saksikan selengkapnya tetap bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai stroke masih bersama dengan dokter Nurul, spesialis neurologi. Nah, tadi juga sudah ada... Iya. Tadi sudah ada pertanyaan yang belum terjawab ya, dokter Nurul. Iya. Ada fakta mitos yang beredar nih dokter. Apakah stroke bisa diakibatkan karena fungsi saraf pada otak yang berkurang? Fakta atau mitos? Fakta dokter. Jadi tadi yang tadi saya sebutkan bahwa pembuluh darah itu memberi makanan kepada otak. Nah, ketika terjadi sesuatu di pembuluh darahnya, otomatis otaknya tidak dapat makanan. Sehingga sel-selnya mati. Itu akan mengganggu fungsi saraf otak kita. Iya. Seperti itu. Oke, jadi selain penyumbatan tadi ya, ada fungsi saraf juga ya? Iya. Nah, banyak juga nih dokter. Katanya, fakta atau mitos, kerusakan jaringan otak sebelah kiri akan menyebabkan kelumpuhan pada tubuh kanan? Atau sebaliknya? Fakta atau mitos? Fakta dokter. Oh. Iya. Jadi pembuluh darah kita ini sifatnya begini, menyilang. Iya. Si pembuluh darah yang sisi kanan itu memperdarahi atau memfungsikan ekstremitas yang sisi seberangnya. Yang kanan memfungsikan yang kiri, yang kiri memfungsikan yang kanan. Seperti itu. Iya, jadi memang benar yang masyarakat bilang, oh iya saya kanan dapat di kiri, kiri dapat di kanan. Benar. Benar ya? Iya, benar. Oke, dok ini penting untuk masyarakat tahu itu. Kadang-kadang orang kalau struk tiba-tiba jatuh aja. Padahal dalam kondisi sehat. Nah, apa yang harus kira-kira kita lakukan dokter? Oke. Yang pertama harus dilakukan ketika ada struk atau mengarah ke arah struk. Ini tadi harus diketahui dulu apa itu struk dok. Segera ke RS. Se. Oke, S. Se. Senyum asimetris. Senyum asimetris, baik. G, gerakan. Sisi sebelahnya lemah atau lumpuh. Ya, kemudian ra. Ra. Bicaranya terganggu atau pelo. Oke. Ya, baik. Kemudian G, kebas satu sisi. Mati rasa maksudnya ya? Mati rasa. Kebas, kesemutan atau mati rasa. Kemudian R, rabun, mendadak. Ya. Dan yang S adalah sakit kepala hebat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ya. Dan semuanya ini sifatnya mendadak. Tidak harus semuanya ada, tapi ini semua sifatnya mendadak. Kalau ada keluhan seperti itu, harus segera ke RS. Segera? Iya. Karena betapa pentingnya waktu ya? Iya, betapa pentingnya waktu. Satu menit berharga, dokter Eklis. Nah, adakah golden timenya? Maksudnya waktu yang kritis, yang harus segera kita bawa ke RS? Ada. Kalau stroke penyumbatan itu golden timenya kurang dari 4,5 jam. Ketika kurang dari 4,5 jam, kita masih bisa masuk obat-obatan yang melalui infus. Namanya trombolisis. Tapi kalau setelah itu, hanya diberikan obat-obatan yang oral. Yang minum maksudnya. Yang minum. Jadi 4,5 jam itu betapa pentingnya ya? Iya, penting banget. Jadi semenit sangatlah berharga. Iya, semenit sangat berharga. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh kayak gini nih dok, berarti kan itu kan bisa berdampak. Misalnya kita dari rumah gitu ya, mau ke rumah sakit. Itu kan ada jenjang waktunya tuh dok, apakah itu akan berdampak? Dan apa yang bisa kita lakukan nih pada saat kita on the way ke rumah sakit? Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan di rumah dokter. Ya, karena memang proses atau pengobatan struk itu benar-benar halnya bisa dilakukan di rumah sakit. Karena seperti ini, misalnya struk penyumbatan. Kita tidak boleh menurunkan tensi secara mendadak. Ketika kita menurunkan tensi secara mendadak, aliran darah ke atasnya makin berkurang, struknya makin hebat. Area yang tadi tersumbatnya makin luas gitu. Baiknya makanya segera ke rumah sakit yang terdekat. Setuju, sesegera. Nah, ada yang berada di masyarakat katanya kalau misalnya terkena struk atau segera atau terjatuh karena struk, langsung minum teh manis, anget. Nah, ini bisa nggak dok? Diperkenankan? Saya rasa tidak dok. Tapi mungkin itu untuk men-suggest aja biar lebih tenang ya. Itu silakan sih, tapi harus diwaspadai. Jadi, kalau misalnya pasien ada kelemahan menelan, nah itu malah risiko tersedak. Setuju, setuju, setuju. Malah risiko tersedak, terus malah tehnya masuk ke paru-paru malah bahaya. Malah terus kemati nafas. Yes, betul. Nah, ini bagaimana caranya nih dok supaya orang ini terhindar dari struk? Dan bagaimana jika kalau misalnya sudah terkena struk nih, para penyintas struk, apa yang mesti dilakukan terutama juga sama keluarganya juga nih dok? Silakan dok. Oke, pencegahan struk. Hidup sehat. Pola hidup sehat harus diterapkan. Yang pertama, olahraga. Menurut referensi, 30 menit jalan kaki itu akan mempengaruhi atau mencegah terjadinya struk sekitar 40-75%. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita punya faktor risiko struk, satu, darah tinggi, kolesterol, atau gula, atau diabetes mellitus ya, kemudian asam urat. Nah, itu semua harus diobati, harus dikontrol secara rutin. Dan harus minum obat teratur. Seperti itu. Oke, jadi hidup sehat ya? Iya, hidup sehat. Nah, kalau pemulihannya seperti apa dokter? Untuk orang yang sudah terserang struk? Oke. Kalau untuk pada pasien-pasien yang sudah terkena struk, pemulihannya satu tentunya obat-obatan. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah fisioterapi. Fisioterapi ini fungsinya adalah menstimulasi otak. Ceritanya di otak ini nanti akan timbul sel-sel baru, sehingga dia kelemahannya ini akan membaik. Jadi ketika ada kelemahan, jangan cuma didiemin, tapi malah di fisioterapi secara rutin. Jadi jangan patah semangat ya? Jangan patah semangat. Oke, nah ini juga nih dok, biasanya orang-orang itu sempat ada yang berpikir bahwa kalau misalnya sudah terkena struk, nanti tidak akan terkena lagi, karena sudah pernah. Apakah bisa struk ini terulang atau tidak bisa struk ini berulang? Silakan dokter. Struk sangat bisa terjadi berulang kali. Ini penyebabnya apa? Berarti ada faktor risiko yang belum kita tangani dengan baik. Misalnya sudah minum obat, obat tensi, tapi ternyata tensinya masih tinggi terus, maka diperlukan obat tensi misalnya dobel. Jadi gitu, jadi pengendalian faktor risiko ini penting untuk mencegah terjadinya struk ulang. Oke, jadi bisa ya? Jadi betapa pentingnya juga perawatan atau yang dapat diwaspadi setelah struk ya, setelah penyembuhan ya? Iya, benar. Oke. Wah, luar biasa sekali informasinya pagi ini dokter Nurul. Terima kasih banyak. Berarti apa yang terjadi pada saat di otak gitu ya, begitu terjadi struk, begitu terserang struk, dan juga penanganannya. Ingat tadi ya, segera ke RS, gejala-gejalanya itu pasti akan tiba-tiba dan juga harus segera ke rumah sakit. Setuju dokter Alin. Dokter Alin, kita masih mempunyai informasi menarik lagi mengenai daun sirsak. Daun sirsak. Tahu nggak dokter Alin, katanya sirsak ini mempunyai banyak manfaat, salah satunya mengatasi kanker. Wow, itu fakta atau mitos ya. Saat lagi kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat.